Intro Beliau menjalani dan memanage transisi kita sejala baik Sesuatu yang tidak mudah Dalam keadaan seperti itu beliau melahirkan ratusan undang-undang Dalam keadaan seperti itu serangan kepada Pak Tewokar waktu itu juga kuat Beliau tetap motot kita buat pemiru Dan pemirunya itu diumumkan ke seluruh dunia Sebagai pemiru yang paling adil sepanjang sejarah Indonesia setelah pemiru tahun 1955 Jadi itu karya Pak Habibie menyelesaikan transisi kita gitu loh Saya bingung ketika mau merumuskan tugas dari Bustur, Ibu Mega, dan Pak SBI Ini yang saya bingung Wartawan, wartawan Itu apa begitu Nah akhirnya saya ketemu jawabannya Tugas dari kepemimpinan Saya nggak menilai Pak Jokowi nanti Pak Jokowi khusus ya Nila ya Tapi tugas dari kepemimpinan setelah itu menurut saya memperpanjang transisi Gak tahu ini kita mau anggap positif atau negatif ya Tetapi menurut saya ini transisinya dari panjang Jadi perasaan belum selesai Naratif kita tetap kocak-kacir Pemimpin jadi pandu tidak nampak Setiap orang bangun pagi tidak merasa ada arah Naratif ini terlalu kacau Terutama distracting narrative Atau conflicting narrative Antara kita itu bertengkar tiap hari Karena nggak ada yang kuntas Nggak ada American Dreamnya itu Nggak ada Dream kita Yang utuh, yang satu Nah ini memperpanjang transisi Maka saya memiliki saran gitu Kepada Pak Jokowi Setelah dipuji oleh Pak Idrus Ini harus introspeksi Karena tugasnya berat Tugas Pak Jokowi adalah Haruslah menggabungkan dari tugas kepemimpinan yang pernah ada Tugas Pak Jokowi adalah Membangun kembali naratif ke Indonesiaan kita Secara solid dan kuat Tetapi pada saat yang bersamaan Dia harus komik membangun institusi Dia harus disiplin dengan prinsip-prinsip Institusi negara selesai Dia harus segera menggubarkan organisasi-organisasi ad hoc Yang mengacaukan jalannya negara Karena negara tidak bisa dikelola secara ad hoc Negara harus dikelola oleh institusi Itu kita selesai Contoh Contoh Contohnya seperti apa? Ya KPK Kenapa saya menganggap pemimpin yang ada yang sebelumnya itu memperpanjang transisi Terutama karena beranak-pinaknya lembaga-lembaga state auxiliary body ini gitu loh Lembaga sampiran negara ini gitu loh Dan saya menganggap transisi selesai kalau lembaga sampiran negaranya hilang Artinya fungsi-fungsi kelembagaan ini sudah kuat Polisi kita percaya Jaksa kita percaya Hakim kita percaya Kementerian-kementerian kita percaya Itu yang disebut dengan berakhirnya transisi Sehingga Indonesia memenuhi seluruh syarat untuk menjadi negara yang solid Negara hukum yang demokratis Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah Dan wajib menjunjung tinggi hukum dengan tanpa adat Kecualinya Artinya orang akan berhadapan dengan lembaga yang sama Sekarang ada orang ditangkap setiap hari Presiden kalau ditanya Saya nggak tahu menang Negara nggak boleh begitu Negara tidak boleh begitu Negara tidak ada yang presiden nggak boleh tahu Semua harus tahu Nah itu saya kira tugas berat ya Dari presiden Jokowi Apalagi kalau mau menang 75 persen Terima kasih